Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi data mining adalah suatu analisis dari sekumpulan data yang diobservasi. Jadi dari data yang diobservasi untuk menemukan hubungan yang tidak tidak terduga dan mengambil kesimpulan atau resume dari data dengan cara yang baru yang dapat dipahami dan berguna bagi data analis. Seperti biasa, di akhir kuliah nanti saya akan memberikan kuis. Jadi intinya kita mengolah data. Data itu banyak, besar. Kemudian kita cari keterkaitan satu dengan yang lain. Kita mencari pengetahuan atau informasi penting di dalamnya. Kita mengambil kesimpulan dari data. Yang semua itu harus bisa dipahami. Harus bisa dipahami dan bermanfaat buat user. User ini nanti bisa direktur, pimpinan, dan orang-orang yang berkepentingan terhadap data. Jadi kalau Anda nanti mau berprofesi sebagai data analis, yang kemarin saya sudah sampaikan, data analis atau data saintis adalah pekerjaan yang paling diminati tahun abad ke-21 ini. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sekarang ini makin lama makin bergantung pada data saintis atau data analis. Jadi kalau Anda bisa menguasai bagaimana cara mengolah data, ini satu kelebihan yang luar biasa yang nanti Anda bisa gunakan untuk karir Anda. Definisi yang lain data mining adalah menemukan model dari data. Apa itu maksudnya model? Gambaran atau bentuk model itu atau skema yang bisa menjelaskan tentang data, bisa memprediksi data-data yang akan datang. Ini nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Model yang dapat mensumberikan data, membuat kesimpulan dari data, meringkas data, dan model yang dapat mengekstrak the most prominent features of the data. ciri yang paling menarik atau ciri yang paling baik, ciri yang paling menonjol dari data. Contoh yang paling sederhana, kalau Anda nonton spak bola di Champions, kalau orang-orang nonton spak bola Piala Champions Eropa itu, yang dicari orang apa? Bagaimana permainan Ronaldo? Bagaimana permainan Lionel Messi? Itu. Video itu data. Gambar itu data. Tulisan-tulisan itu data. Skor itu data. Perjalanan permainan, berapa kali tendangan, berapa kali offset, berapa kali tembakan penjuru, segala macam itu data. Tapi orang kemudian nyari. Ronaldo berapa kali ngegolinnya. Lionel Messi berapa kali. Tapi Champions tahun ini, sudah tersisi ya, Barcelona sama Juventus. Champions tanpa Ronaldo dan Lionel Messi katanya sekarang. Setelah beberapa tahun, dua orang itu selalu ada. Baik, itu contohnya. Jadi, orang akan mencari sesuatu yang menarik dari data. Demikian juga perusahaan. Dia pasti akan mencari. Siapa customer yang paling banyak belanjanya? Siapa klien yang paling banyak mendantangkan profit buat perusahaan? Customer yang tinggal di mana yang paling memberikan keuntungan? Dari seterusnya. Jadi, dari sudut pandang industri, analisis sejumlah data yang sangat besar untuk mengekstrak informasi yang useful, yang berguna, dan actionable, dan bisa dieksekusi, bisa ditindaklanjuti, yang kemudian bisa diintegrasikan ke dalam sistem produksi. Itu data mining. Analisis dari sejumlah data yang besar untuk mengekstrak atau mengambil informasi yang berguna dan dapat dijalankan, yang kemudian analisis itu dimasukkan ke dalam proses produksi dan untuk meningkatkan produk. Jadi, penjualannya ditingkatkan, strategi-strateginya ditingkatkan berdasarkan data. Jadi, kalau mengambil keputusan, tidak lagi berdasarkan feeling, tapi harus berdasarkan data. Sehingga jelas gitu. Kenapa harus buka cabang di sini, kenapa harus menambah jumlah iklan, dan seterusnya. Jadi, orangnya itu disebut data saintis. Jadi, seorang data saintis harus bagus, baik, cerdas dalam melakukan analisis data dalam matematika, dalam statistik. Jadi, kalau Anda mau jadi data saintis, yang tadi disebut sebagai the sexiest job of the 21st century, pekerjaan yang paling seksi di abad ke-21, yang paling dicari orang di abad ke-21, maka Anda harus menguasai data analisis, matematika, dan statistik. Tapi juga bisa coding. Tapi juga bisa coding. Makanya, dalam perkulian kita ini, nanti tugas, satu tugas kelompok Anda adalah membuat coding. Jadi, punya kemampuan dalam analisis data, matematika, statistik, dan juga coding terhadap data yang sangat banyak, dan bisa menggunakan coding ini untuk mengekstrak informasi untuk membangun produk atau mengembangkan produk. Kalau Anda perhatikan contoh yang sederhana saja, Anda biasakan berinteraksi dengan aplikasi Gojek. Gojek kemudian mengeluarkan Go-Live. Sebelumnya Go-Live, hanya untuk antar jemput. Kemudian mengeluarkan Go-Live. Go-Live itu di dalamnya ada GoFood, ada Go-Car, ada Go-Massage, ada Go-Glam, ada Go-Clean, ada Go-apa lagi, itu adalah pengembangan produk namanya berdasarkan analisis mereka terhadap data. Data apa? Data kebutuhan orang, kebutuhan penduduk, kebutuhan masyarakat terhadap barang itu. Yang kemudian, Gojek bisa mendeliver barang itu, bisa mengirim barang itu secara online. Gitu idenya. Nah itu, keputusan itu diambil berdasarkan data yang dikumpulkan oleh data saintis. Makanya data saintis itu biasanya minimal 10 juta itu gajinya kalau baru lulus. Dua tahun berikutnya 15 juta. Dua tahun berikutnya 25 juta. Kalau 50 tahun berikutnya, nggak tahu berapa. Itu sendiri aja ya, dikali. Itu data saintis. Makin ke depan, makin dibutuhkan data saintis. Baik. Nah, berikutnya kita akan masuk ke apa saja di dalam data mining itu teknik-teknik yang bisa dikerjakan. Atau apa yang bisa dilakukan terhadap data. Bagaimana cara mengekstrak informasi penting tadi. Bagaimana cara mengekstrak knowledge tadi, pengetahuan tadi. Ini ada beberapa contoh bagaimana kita memperlakukan data. Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 dan enam. Frequent item sets and association rule. Mengekstrak item-item atau produk-produk yang paling sering muncul. Jadi kalau di supermarket itu kan pimpinan pasti pengen tahu dong barang apa yang paling laku nih. Barang apa yang paling laku hari ini. Barang apa yang paling laku bulan ini. Barang apa yang paling laku minggu ini. Itu pasti beda-beda. Barang apa yang paling laku minggu ini di Depok. Itu berbeda dengan barang apa yang paling laku minggu ini di Bekasi. Beda dengan barang apa yang paling laku minggu ini di Adang misalnya. Nah itu data scientist harus bisa melakukan itu Kemudian coveragenya, berapa jauh dia Coveragenya, berapa luas Data-data itu Kemudian clustering, classification Nanti kita masuk satu per satu Jadi ada enam Baik, ini contoh Frequent item sets and association rules Ini terkait dengan Berapa kemunculan Berapa banyak kemunculan Dari suatu produk Contoh nih, supaya lebih jelas Jadi diberikan sekumpulan data Report Dimana di dalamnya berisi sejumlah item Yang berasal dari Sekumpulan data yang diberikan Ini contohnya Kita punya lima data Data penjualannya Data pertama, transaksi pertama Bread, Coke, Milk Roti, Coca-Cola, dan susu Data transaksi kedua Beer, Red, Beer, dan Roti Transaksi ketiga Beer, Coke, Diaper, dan Milk Transaksi keempat ini Transaksi kelima ini Pertanyaannya Tentukan data yang paling sering Yang terjadi Paling sering bersama-sama Data apa Yang kemunculannya itu Barang-bareng Dari transaksi-transaksi ini Perhatikan Yang ditemukan Yang bareng-bareng apa? Milk dan Coke Milk dan Coke selalu bareng Milk, Coke Coke, Milk Ini yang ini enggak Yang keempat Yang kelima Coke, Milk Atau Diaper, Milk Diaper, Milk Diaper, Milk Diaper, Milk Ini Milk enggak ada diapernya Yang satu Jadi empat dari lima data Ada milk dan Coke Tiga ya Tiga dari lima data Ada milk dan Coke Tiga dari lima data Ada Diaper dan Milk Jadi kita menemukan bahwa Orang yang beli susu Juga beli Coke Coca-Cola Coke Orang yang beli Coca-Cola juga beli susu Tiga per lima Dari transaksi ini Ini transaksinya ada lima Kalau transaksinya ada sepuluh ribu Tiga per lima berarti Rp6.000 Rp6.000 orang Yang belanja susu Juga beli Coca-Cola Artinya apa? Artinya Si supermarket ini Kalau belanja Nanti beli dari distributor Untuk stok Beli susu Juga beli Coca-Cola Karena orang yang beli susu Beli Coca-Cola juga Dan jumlah stoknya Harus sama Karena orang yang beli Susu juga beli Coca-Cola Ya Gitu maksudnya Jadi kita Sebagai data scientist Anda sebagai data scientist Bisa memberikan informasi Kepada Kepada pimpinan Ini Frequent items Together Frequent items Yang munculnya bersama-sama Yang kedua Dependency rules Ini association rules Ini Maksudnya dependency rules Ini memprediksi Kejadian Suatu barang Berdasarkan Kejadian barang yang lain Ini agak mirip Dengan yang di atas Ya Tapi ini Kondisinya Bisa lebih dari satu Dan saling ketergantungan Jadi Ditemukannya begini Orang yang beli susu Itu biasanya beli Coke Juga Orang yang beli susu Biasanya beli Coke Susu Coke Ini susu Coke Susu ini Gak ada Coke-nya Yang lima Susu Coke Orang yang beli Diaper dan milk Juga beli beer Diaper dan milk Seperti ini Diaper dan milk Beli beer Nomor tiga dan empat Atau kalau di kita Biasanya orang Kalau beli Sampo Dan sabun Biasanya juga beli Kodol Gitu Ya Kalau dia beli Mie instan Biasanya juga Beli Mie gelas Atau mie apa itu Yang Coke mie Misalnya Yang beli roti Biasanya juga beli Hermeses Gitu ya Jadi ini mirip dua ini Barang-barang yang paling sering muncul Dan barang-barang yang Ketika ini muncul Barang yang lain juga muncul Dan sebaliknya Ini kalau datanya cuma lima Kita gampang melihatnya Manusia gampang melihatnya Cuma lima Oh ini Tapi kalau datanya ada 100 ribu Gimana cara melihat Kalau datanya ada 1 juta Gimana manusia melihatnya Manusia akan kalah Dengan komputer Oleh komputer Gitu ya Yang bisa dipahami ya Frequent item sets And association rules Itu terkait dengan Kemunculan barang Secara bersamaan Dari 1 transaksi yang sama Kalau di bank Misalnya orang yang buka tabungan Biasanya juga punya deposito Orang yang buka tabungannya Yang punya tabungan di atas 100 juta Biasanya juga punya deposito Orang yang biasa minjem Biasanya gajinya sekian Dan seterusnya Nah ini Jadi aplikasinya Bisa untuk text mining Misalnya menemukan Frase dalam sebuah dokumen Biasanya kalau dokumen itu Berisi kata-kata Mahasiswa Biasanya ada kata juga Kampusnya Misalnya Kalau ada kata-kata Di dalam daftar Nama orang Kalau ada nomor KTP Biasanya ada alamatnya juga Jadi bisa juga Di dalam dokumen Dokumen kan biasanya gitu Kalau ada Dokumen Peraturan Biasanya ada nomornya Dan ada tanggalnya Jadi Dari proses data mining ini Pimpinan bisa tahu Siapa yang membeli item ini Juga membeli Item yang itu juga Jadi biasa Siapa yang membeli Coca-Cola tadi Dia akan membeli Susu juga Orang yang menonton James Bond Juga menonton Jason Bourne Movies Jason Bourne Gak tahu saya ini James Bond Tahu Jadi Rekomendasi yang keluar Nanti dari sistem Aplikasi yang Anda buat Itu akan Memunculkan Item-item Yang punya Kemunculan Bersamaan Dari Sekian transaksi Yang terjadi Di perusahaan itu Ini terkait Frequent items Contoh yang terkait dengan Association rule Tadi Misalnya di Shelf management Manajemen ini Manajemen itu Kalau di supermarket besar Biasanya ada rak-rakan Atau supermarket kecil juga ada rak-raknya Raknya kecil Jadi kalau di rak itu Misalnya orang biasa beli Yang beli susu Juga beli Coca-Cola misalnya Itu Anda jangan letakkan Susu dan Coca-Cola itu Jauhan Taruhnya dekat Di sebelahnya Kenapa? Karena biasanya orang yang beli Coca-Cola Beli susu juga Atau beli susu Beli Coca-Cola juga Jadi taruhnya sebelahan Supaya apa? Supaya orang beli Langsung Kalau taruhnya jauhan Dia beli Coca-Cola Dia nyari susu Mana susu ini? Wah nggak ada di sini ternyata Jadi beli susu dia Rugi kan? Gitu Jadi Di self-management ini penting ya Teknik meletakkan barang Menyusun barang Di rak Toko Itu penting Nggak kayak di warung ya Kalau di warung kan Taruhannya itu ada yang kosong Itu taruh Iya mas Bagaimana kosong Taruh gitu Ya Tapi kalau perusahaan besar Supermarket besar Itu dipertimbangkan oleh dia Dan salah satu pertimbangannya adalah Ini Kemunculan Barang yang Biasa dibeli bersamaan Oleh Pembeli Ini yang saya cerita tadi Jadi jika customer membeli Dia Sangat Sangat mungkin beli Beer Yang kedua Teknik clustering Metode clustering Tadi Frequent items And association rule Itu teknik pertama Untuk mendapatkan Informasi penting Dari data Yang kedua Teknik clustering Jadi ini ceritanya adalah Kita punya banyak data Kemudian setiap data Punya sekumpulan atribut Atribut ingat nggak? Atribut Atribut itu field-nya Variable-nya Yang di kolomnya Itu atribut Cirinya Fitur dari data Kita kumpulkan data-data yang sama Kedalam Satu cluster Jadi data-data Titik data yang sama Kita kumpulkan dalam Satu cluster Jadi yang Data yang ada dalam Cluster yang sama itu Data yang secara jarak Satu dengan yang lain Itu dekat Nah kalau data yang Berjauhan secara jarak Ini Ditaruh di cluster yang berbeda Taruh di cluster yang berbeda Sekarang lagi COVID Kita harus jaga jarak Dibikin cluster-nya jauhan Nah ini ada beberapa metode Untuk mengukur Kedekatan Kesamaan Nanti kita pelajari Contohnya ini Jadi kita punya Sekian data ini Kita kelompokkan data-data itu Berdasarkan kesamaannya Berdasarkan kedekatannya Kalau pakai gambar Lebih enak melihatnya Jadi yang merah ini Karena jarak yang berdekatan Kita kumpulin satu cluster Yang biru Jarak yang dekat Kita kumpulin Dianggap satu cluster Yang coklat Dianggap satu cluster Nah Hubungan antara Satu data Dengan data yang lain Di dalam satu cluster Itu Jaraknya itu Harus Kecil Minimal Intra cluster distance Are minimized Jarak antar cluster Antar data Di dalam satu cluster Harus Kecil Jarak Antara satu data Dengan data yang Di cluster yang berbeda Harus jauh Ini harus jauh Antar cluster Ini contohnya Di aplikasi Bioinformatics Mengelompokkan Gen-gen Dari Manusia Untuk yang Gen-gennya Mirip-mirip Dikumpulkan Kalau mungkin Manusia Dikumpulkan Berdasarkan Gen Warna kulit Misalnya Nanti Bisa terpisah Atau gen Warna darah Darah biru Darah merah Bisa dipisahkan Atau Mengclusterkan dokumen Dokumen-dokumen Yang Similar Atau sama Atau mirip Satu dengan yang lain Berdasarkan Important terms Istilah-istilah Yang muncul Dalam dokumen itu Nanti bisa kita Kumpulkan Contoh misalnya Anda punya Punya Dokumen-dokumen Banyak Di gudang Begitu ya Di gudang Di gudang itu Ada dokumen Peraturan Ada dokumen Atau buku-buku Tentang pelajaran Ada buku-buku Tentang Buku tulis Misalnya Nah Misalnya Semua dokumen itu Kemudian dibaca oleh sistem Nah sistem nanti Akan membandingkan Kesamaan Kemunculan Teks yang ada Di dalam dokumen itu Dan mengelompokkan Ya Tentunya Kalau dokumennya fisik Dibikin PDF dulu Ya Digitalisasi dulu Didigitalisasi dulu Jadi PDF Yang bisa dibaca oleh sistem Kemudian setelah dibaca Baru nanti Dilihat Teks yang ada Di dalamnya Dan dikumpulkan Teks-teks itu Berdasarkan Kesamaan Teksnya Ini ya Jadi pendekatannya Menidentifikasi Terms yang Sering muncul Dalam setiap dokumen Kemudian Mengukur Similarity Berdasarkan Frekuensi Kemunculan Item-item tersebut Dan dimasukkan Kalau yang sama Kedalam satu klaster Tujuannya apa? Tujuannya Untuk mencari tahu Ada berapa dokumen Peraturan yang ada Di gudang Ya Di asif ya Berapa dokumen Buku teks Berapa buku teks Yang ada di gudang Dan seterusnya Gitu ya Jadi clustering adalah Mengumpulkan Data-data Berdasarkan Kesamaan Atau kedekatan jarak Antara satu data Dengan data yang lain Ya Ya termasuk Misalnya untuk Kesebelasan Spock bola Dikumpulkan Daftar Kesebelasan Di seuruh dunia Itu nanti bisa digumpulkan Yang berdasarkan Yang jago mainnya Skillnya Mudah deh Kelompok deh Eropa sana Amerika sini Australia Asia Ya Berdasarkan kesamaan Kemudian Kemudian yang ketiga Coverage Coverage ini adalah Misalnya diberikan Sekumpulan Customer Dan item Yang Dan transaksi Antara customer Dan item Jadi Anda beli barang Sebagai konsumen Kemudian ada Daftar Belanjanya Kemudian Anda Diminta memilih Sekumpulan item Atau produk Yang dibeli oleh semua orang Yang meng-cover semua orang Jadi pertanyaannya adalah gini Barang apa Yang semua orang beli Nah gitu Barang apa yang semua orang beli Bukan Bukan Barang apa yang paling banyak dijual Beda ya Kalau barang apa yang paling banyak dijual Kan bisa jadi Satu orang memborong semua barang Tapi orang lain Gak beli barang itu Ya kan Misalnya Anda punya stok barang Sabun misalnya Sabun merah Lux misalnya Sabun Lux Stoknya ada Seribu Kalau pertanyaannya adalah Barang yang paling banyak dijual Bisa jadi Seribu itu diborong oleh satu orang Memang paling banyak dijual Tapi yang beli cuma satu orang Yang disini yang diinginkan adalah Barang yang meng-cover Semua user Jadi barang yang semua Pengguna Membelinya Meskipun satu-satu Atau dua-dua gitu Hal itu menunjukkan bahwa Semua orang butuh barang itu Ya kan Kayak beras misalnya Semua orang beli beras Semua orang beli gula Semua orang beli Sembako itulah ya Sembilan bahan pokok Itu semua orang Membeli barang itu Minyak goreng Nah itu yang mau dicari Jadi coverage adalah Menemukan barang apa Benda apa yang Diminati oleh Semua customer Kalau diperbankan Produk tabungan apa Produk bank apa Yang paling Yang semua customer Semua klien Menggunakannya Yang keempat Classification Klasifikasi Klasifikasi ini Atau classification ini Adalah Mengumpulkan barang-barang Atau produk Atau data Atau objek Berdasarkan Atributnya Jadi bedanya Sama clustering Kalau clustering Tidak ada Atributnya Tidak ada Labelnya Tidak ada Kelasnya Kalau Classification Ada kelasnya Contoh gini Kalau barang tadi Saya mau Mengumpulkan Kalau clustering Semua barang Dikumpulkan saja Berdasarkan kesamaan Antar barang Antar data Kalau classification ini Saya mengumpulkan Barang-barang Yang Misalnya Yang Mutunya baik Yang paling Tapi ini harus Dikasih label dulu Ini harus Dikasih label dulu Coba kita lihat Ada contohnya Oh ini ada Oke ya Ini kita Punya data Kelas Orang-orang Yang Apa nih Orang-orang Yang Cheat Atau tidak Cheat Menipu Atau tidak Menipu Ya Kita punya Sepuluh data Data yang pertama Orang itu Satunya single Pendapatannya 125 ribu Dia Rifan atau Tidak Rifan Untuk Pembayaran Pajaknya Kalau Rifan Dia Tidak Cheat Berarti Tidak Menipu Yang kedua Dia Married Tidak Rifan Ini tadi Rifan Yang ini tidak Rifan Pendapatannya 100 ribu Dia tidak Cheat Kalau yang Cheat ini Dia divorce Pendapatannya 95 ribu Tidak Rifan Maka dia Cheat Sekarang pertanyaannya Kalau ada data No single No single No single 75K Cheat Atau tidak Cheat Nah gitu Kan disini Tidak ada Kita No single No single 75 Anda cari No single 75 Tidak ada Ada no single 70 No single 85 No single 90 Sekarang kalau no single 75 Ini cheat Atau tidak Cheat Jadi klasifikasi Adalah Kita Membaca Data yang ada Kemudian Menentukan Labelnya Setelah itu Kita memprediksi Data yang baru Apa kira-kira Label data itu Contoh Gini kalau di kampus Supaya lebih gampang Kita punya data Mahasiswa yang lulus Dan tidak lulus Nah gitu Di sini ada Nomor MPM Ada IPK Ada Nilai-nilai Ada keaktifan Kehadiran Segala macam Lulus Ada lagi CB Nilai Kemudian keaktifan IPK Segala macam Tidak lulus Kita punya data Mahasiswa yang lulus Dan tidak lulus Misalnya Kemudian Ada data baru Dia belum lulus IPK Kemudian Keaktifan Kehadiran Segala macam Diprediksi Kira-kira Dulu lulus Apa enggak Itu bisa diprediksi Berdasarkan Pembelajaran Yang dilakukan Training Yang dilakukan Di data sebelumnya Sistem akan tahu Anak yang lulus Itu Karakteristiknya Seperti apa Yang tidak lulus Karakteristiknya Seperti apa Sehingga Ketika ada Data yang baru Dia bisa jawab Nanti Ternyata Anak Yang baru Itu Lulus Tidak lulus Kalau karakteristiknya Seperti ini Itu namanya Classification Ini ada contoh lain Ad click prediction Memprediksi Jika seorang user Mengunjungi Sebuah website Apakah akan mengklik Atau tidak mengklik Iklan Iklan Mengklik atau tidak Mengklik iklan Misalnya Ad click Ada google ads Ada facebook ads Biasanya Kalau anda Berbisnis itu Anda mau pasang iklan Di google Anda apply saja Google ad Google ad words Saya pernah pasang iklan Usaha saya Di google ads Tinggal Klik-klik-klik saja Mau milih Area mana Karakteristiknya Seperti apa Orang yang ditargetkan Dan seterusnya Nanti iklan kita Muncul di google Nah Si google ini Punya data banyak Tentang perilaku user Tentang perilaku user Makanya Dia sudah hafal Perilaku orang-orang Jadi Dia mengumpulkan data User-user yang Selama periode tertentu Yang melakukan klik Dan tidak melakukan klik Kan dia punya data Nanti dia Data yang tersimpan begini Oh orang yang di depok Yang tanggal lahirnya Sekian sampai sekian Itu biasanya mengklik Oh orang yang tinggalnya di depok Yang usianya sekian sampai sekian Tingkat pendidikan ini Tidak mengklik Pada jam sekian Nah data itu dikumpulkan Semua oleh google Kemudian Data itu Akan bisa digunakan Untuk memprediksi Apakah orang yang nanti Datang menggunakan Google itu Apakah akan mengklik Atau tidak mengklik Google Ads Yang diklankan Jadi menggunakan story dari user Sebagai fitur-fiturnya Webpage apa yang di-browse Query apa yang dikeluarkan Kita semua Sudah terdeteksi oleh google Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Sudah tercatat oleh google semuanya Jadi google tahu Orang kayak gini nih Pernah mengklik iklan Atau enggak Orang kayak apa yang pernah Ngeklik Orang kayak apa yang tidak pernah Ngeklik iklan Contoh lagi Memprediksi Kasus-kasus Fraudulen itu Kejahatan Kredit card Transaksi kredit card Jadi pendekatannya Dengan menggunakan Transaksi kredit card Dan informasi ini Diambil sebagai atribut Dari Pelanggan Pengguna kredit card Kapan dia beli Apa yang dia beli Berapa sering dia membayar Dan segala macam Kemudian dilabelkan tuh Orang yang kayak gini nih Yang belinya biasanya disini Transaksinya seperti ini Yang tinggalnya disini Apa yang biasa dia beli Itu disimpan semuanya Informasinya Untuk menjadi Pengetahuan Bagi sistem Setelah itu nanti Kalau ada Ada orang Yang punya perilaku Yang seperti apa Itu bisa diprediksi oleh sistem Apakah Orang itu mempunyai Kecenderungan Menyalahgunakan Kartu kredit Atau tidak Menyalahgunakan Kartu kredit Yang keberikutnya Teknik Network data analysis Network data analysis Ini penting nih Ini penting nih Di dunia data mining Jadi Ini bicara tentang Hubungan Antara satu data Dengan data yang lain Contohnya misalnya Anda punya Sekumpulan Webpage Yang Diling Dengan webpage yang lain Kan biasa tuh Misalnya webpage Detikom Nanti ada link Ke page yang lain Link ke halaman yang lain Biasanya begitu Webpage itu Tidak berdiri sendiri Dia punya banyak link Di dalamnya Nah kemudian Kita akan membaca Meranking Seberapa banyak Page itu Diling oleh Orang lain Ya Seberapa banyak Page kita Diling oleh Orang lain Semakin banyak Page kita Diling Berarti Semakin penting Rankingnya Semakin tinggi Gitu Ya Misalnya Apa yang Paling banyak Diling Ke yang lain Di web kita Misalnya Link ke CNN .com Misalnya Kita nulis Terus Lihat CNN.com Itu kan berarti Di web page kita Atau di blog kita Kita nulis begitu Itu berarti Kita sedang Melinkan Web kita Dengan CNN Ya Nah Jadi Ini namanya Network Data Analysis Ya Jadi kita juga nanti Termasuk juga Di social network Anda biasa nge-tag kan Linknya dengan siapa Aja Friendnya siapa Temannya siapa Kemudian Kalau Anda Nge-posting sesuatu Kemudian Anda Tagging Orang lain Nah itu Link Anda berarti Network Anda berarti Jadi ini nanti bisa Memprediksi siapa Ini contohnya If Both Jika keduanya Bob dan Charlie Tahu Tentang Alice Bob dan Charlie Tahu tentang Alice Maka Mereka Ada kemungkinan Akan bertemu Suatu saat nanti Ini penting nih BKPK Untuk menjaring Tersangka OTT Kan ditanya Ketemu sama siapa aja Kapan ketemu Lihat di HPnya Siapa aja Friendnya Lihat di social medianya Lihat di Facebooknya Di Instagramnya Friendnya siapa aja Jadi kalau nangkep Orang Berdasarkan Kalau satu Sudah ketangkep Nyari rentetannya Itu gak susah Apalagi sekarang dunia digital Apalagi yang biasa Update status Nah itu Akan Banyak ketahuan Nah termasuk juga Nanti Rekomendasi Friend atau connection Di social network Jadi bagi perusahaan Kalau udah ketemu Ini Yang biasa beli mobil Si A Oh si A ini temannya si B Mobilnya sama nih Ya Koleksi mobil juga Nah Tauin mobil juga Nanti Berikutnya Exploratory analysis Exploratory analysis Exploratory analysis ini Mencoba untuk memahami Data sebagai Fenomena fisik Dan menjelaskan dengan Alat ukuran yang simple Matrik yang simple Nanti kita lihat gambarnya Kayak gini ya Jadi seperti apa Perilaku Perilaku Seseorang itu Itu disebut Analysis Exploratory Seberapa sering Orang mengulang Query yang sama Apakah teman Anda Di Facebook Juga teman di Twitter Jadi dieksplor tuh Kemarin ya Misalnya Ketemu tuh Si Apa Joko Chandra Yang koruptor itu Tangkap Teman dia Di Facebook Siapa aja Terus teman dia Di Facebook Teman juga Bukan di Twitter Di handphone itu Dia WA Ke siapa aja Terus temannya itu Di WA juga Enggak oleh teman yang lain Itu dieksplor Habis tuh Profil dia Kelakuan dia Ya Apa yang dia kerjakan Dia datang kemana saja Jam berapa Ke negara mana Ya Saya pernah baca itu Koruptor itu Kalau mau Nyerahin uang Itu gak berani Di Indonesia Ya pergi dulu Ke Singapur Dua jam Sampai Singapur siang Makan siang Ngasih duit di Singapur Selesai Selesai makan Balik lagi ke Jakarta Coba Jadi pergi ke Singapur Itu cuma untuk Nyerahin uang Ada kejadian kayak gitu Jadi mereka gak berani Nyerahin uang itu Di Jakarta Mesti pergi ke Singapur dulu Bahkan Rekeningnya juga Rekening Bank Singapur Jadi sampai Singapur Dia ngambil uang dulu Mungkin KTM Atau gimana Ya Itu kalau Masih bisa Ngambil pakai ATM Kalau uangnya fisik Ya Kertas-kertas Kayak dolar Supaya gak ketahuan Dia bawa ke luar juga Ya Nah tapi Para penyidik di KPK Atau di polis Atau di jaksa Itu udah ngerti Kayak gitu-gitu Jadi mereka bisa Tracking Ya Apa aja yang dilakukan Kemana aja Perginya Dengan siapa aja Jam berapa Ya Dan seterusnya Itu bisa Oke Jadi Dengan eksploratory ini Ini membantu kita Untuk memahami dunia ini Dan Mengarah pada model Dari fenomena Yang kita Jadi misalnya Fenomena Dengan adanya Pandemi COVID ini Misalnya Model-model apa Yang dibentuk sekarang Untuk Cara belajar Cara belajar Ya Cara berinteraksi manusia Dengan yang lainnya Berbeda Ini contoh Hubungan antara Satu web Dengan web yang lain Nah ini Ini ada 36 juta notes Ada 44 juta notes Ya Saya kurang paham juga Ini makna dari Kotak Buletan Dan segala macam Nah ini Tentang Web Ya Bagaimana Distribusi Kemunculan Link Link yang datang Itu Jadi ada Berapa link Yang Terkoneksi Dengan Webpage kita Misalnya Itu bisa dibuat Grafiknya Termasuk penambahannya Juga Karena setiap hari Berubah Baik Berikutnya Oke itu yang terakhir Jadi ada teknik-teknik Data mining Ranking tadi Ini saya ulang lagi Ini sebetulnya Inti pajar Kita nanti ke depan Requent item set And association rules Coverage Clustering Classification Ranking Tidak ada ya Exploratory analysis Ranking itu Bagian dari Merank tadi Network analysis Sorry Ini network analysis Network data analysis Ranking ini tadi Ya Yang ini Network data analysis Link analysis ranking Ini untuk melihat Seberapa Seberapa Tinggi Ketergantungan orang Pada Web tersebut Sebagai contoh Oke Nah jadi Di dalam data mining ini Akan terlibat Beberapa Bidang ilmu yang lain Ya Statistik Ya Teknik-teknik itu Menggunakan teknik Data statistik Artificial intelligence Juga Machine learning Chapter recognition Pengenalan pola Database system Jadi data mining ini Dia beririsan dengan Statistik Beririsan dengan Machine learning Beririsan dengan Database Ya Jadi ilmu dari Masing-masing ini Tiga ini Diambil untuk Melakukan Proses data mining Ya Oke Jadi Mengambil ide Dari machine learning Atau Instabilitas intelligence Pattern recognition Pengenalan pola Statistik Dan System database Nah ini Teknik-teknik Tradisional Ini Tidak cocok Untuk data yang besar Dimensinya banyak Sangat beragam Datanya Dan penekanan-penekanan Pada data tertentu Jadi kita harus pakai Teknologi yang baru Nah Masing-masing ini Ini konsentrasi Pada Bidangnya masing-masing Database Konsentrasi pada Data Tadi ya Data yang terdiri dari Objek Atribut Ingat ya Minggu lalu ya Ada objek Data itu sendiri Ada atribut Atau Polomnya AI Machine learning Ini konsentrasi Pada metodenya Ya Metode apa yang akan digunakan Untuk Meng-capture data itu Metode apa yang digunakan Untuk Mengenal Data itu Metode apa yang digunakan Untuk Memprediksi data itu Statistik ini konsentrasi Pada model Modelnya seperti apa Kemudian Proses itu ada Proses model Dan proses analitik Bagi orang database Data mining adalah Proses analitik Ya Meng-query Menguji Data yang besar Ya Disilang tadi kan Dilihat keterkaitannya Dikelompokkan Diklasifikasikan Dianalisis Jaringan-jaringannya Ya Dieksplor Turunan-turunannya Dan seterusnya Ya Bagi statistik Statistian Orang statistik Data mining adalah Inference model Inference model ini Maksudnya model Yang bisa di-tracing Ya Model yang bisa diurutkan Bisa ditarik Kesimpulan Darinya Oke Ini Contoh misalnya Kalau diberikan Angka yang besar Orang database Akan menghitung Rata-rata Dan start-rate Deviasinya Orang statistik Akan melihat Distribusinya Ya Rata-ratanya Dan start-rate Deviasinya Nah Jadi Data mining itu Meliputi Disiplin-disiplin lain Statistik Visualisasi Visualisasi itu Grafik-grafik Ya Ini nanti ada Di dalam tugas kelompok Juga Saya mau ada visualisasinya Ya Dan disiplin lain Ada algoritma Coding Ada model Kenanganan polanya Ada machine learning Ada database technology Ya Ini nanti kita gunakan Ini Arsitektur Single node Machine learning Klasikal Oke Nah Ini terkait dengan Pengembangan Jadi Sekarang ini Orang sudah lari Ke big data Big data itu Jumlah datanya Sangat besar Ya Tens of hundreds Of terabytes Ya Puluhan Atau ratusan terabytes Jadi Untuk melakukan Proses Data mining Terhadap data yang sangat besar itu Orang kemudian Menggunakan Teknologi big data Ya Hadoop SDFS Google GFS Ini bagian dari Teknologi big data Ya Dan di dalam big data itu Komputasinya Dilakukan dengan Penyederhanaan Map Reduce paradigm Ini kita gak akan masuk Ke sana ya Jadi contohnya Program yang nanti Akan di Jalankan Itu anda bisa Running Kalau di Google itu Ada namanya Google Collaboration Anda jalankan Jutaan data itu Anda Kirim ke Google Collaboration Nanti Google yang akan Melakukan Runningnya Anda tinggal dapat Hasil Itu barangkali Pelajaran kita pada Kali ini Jadi Kita bisa Terima kasih telah menonton